Alhamdulillahillazhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun Puji dan syukur kita panjatkan kehadarat Allah SWT yang mana Alhamdulillah kita semua masih dapat diberi kesempatan olehnya sehingga kita dapat berkesempatan bertolabul ilmi kembali dimana keadaan manusia itu imannya yazidu wayan kusu bertambah dan kadang berkurang bagaimana caranya bertambahnya keimanan yaitu dengan salah satunya yang bertolabul ilmi Alhamdulillah meskipun kita bertolabul ilmi lewat virtual tetapi hal ini tidak menjadi masalah yang penting ada niat dari kita untuk bertolabul ilmi yang dengan bertolabul ilmi itu kita berniat untuk menambah atau menambah keimanan kita lagi supaya kita tidak terlalaikan oleh kehidupan dunia ini waktu dahulu ketika agama Islam mulai berkembang dari awal berkembangnya agama Islam itu tidak langsung banyak bahkan orang-orang yang mengikuti Islam pada awal-awal itu adalah orang-orang yang lemah kebanyakan itu tidak banyak hanya sedikit itu tetapi beda dengan sekarang umat Islam sekarang banyak ada yang jabatannya tinggi-tinggi ada yang kaya-kaya pokoknya kalau umat Islam sekarang bersatu itu bakal kuat itu tetapi ada bedanya gitu dulu memang segi kuantitas itu umat Islam kurang tetapi dalam segi kualitasnya umat Islam itu kuat dalam segi kualitasnya nah sekarang umat Islam itu dalam segi kuantitas memang banyak akan tetapi dalam segi kualitasnya kurang gitu kita sering merenungi gitu bagaimana kaum Muslim dahulu meskipun keadaannya sedikit tapi kualitasnya bisa kuat keimanannya bisa kuat perjuangannya juga totalitasnya itu habis-habisan berbeda dengan sekarang karena banyaknya umat Islam ini tidak menambah atau tidak memperkuat agama Islam ini mengapa itu bisa terjadi dipikir-pikir ternyata yang menyebabkan hal itu yaitu umat Islam sendiri sudah terpengaruh oleh tipu daya dunia ini nah mengapa dahulu ketika umat Islam itu awal dididik tidak langsung dalam hal ibadah akan tetapi dalam hal akidah terlebih dahulu nah ternyata dalam hal ibadah itu tidak semuanya termasuk pada akal itu tidak masuk akal kadang-kadang dan dalam ibadah itu memerlukan yang namanya keimanan terlebih dahulu tanpa adanya keimanan ibadah itu pun ya orang yang beribadah tanpa keimanan apalah gunanya gitu karena ya ibadah hanya bisa disebut hanya sekedar pura-pura kalau tanpa keimanan itu jadi umat Islam itu kekuatannya pada awal Islam itu dididik dulu akidahnya sebelum ibadahnya mengapa harus akidah dulu karena ketika kita beribadah itu jika tidak adanya akidah maka ya tidak akan beribadah gitu karena akidah itu fondasi gitu fondasi mengapa kita beribadah alasannya apa? karena kita punya akidah beriman kepada Allah SWT Allah SWT berfirman dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah nah dalam hal ini kita diciptakan bertujuan untuk beribadah maka untuk mencapai tujuan itu kita diberi wasilah atau kita diberi sarana gitu kita diberi sarana untuk melakukan apa yang menjadi tujuan kita yaitu ibadah Allah SWT menempatkan kita di mana? di dunia gitu maka yang menjadi wasilah itu apa-apa yang ada di dunia gitu akan tetapi yang mirisnya begini mengapa umat Islam sekarang banyak tapi runtuh? karena mereka sudah tertipu oleh dunia mereka sudah tertipu oleh yang menjadi wasilah itu sendiri padahal yang menjadi tujuan itu yaitu beribadah kepada Allah dan wasilahnya itu adalah kehidupan atau sarana-sarana yang ada di dunia kebanyakan orang pada zaman ini yaitu lebih mementingkan yang namanya sarana-sarana yang ada di dunia dan melupakan apa yang menjadi tujuannya inilah yang menyebabkan mengapa umat Islam menjadi runtuh padahal Rasulullah SAW pernah mengingatkan pada suatu hadis yang potongannya begini maka demi Allah bukanlah kefakiran yang paling aku takutkan atas kalian akan tetapi yang paling aku takutkan atas kalian ialah kalian ditimpakan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan dunia kama busitot ala man kana kobla kum sebagaimana ditimpakannya kepada kaum-kaum sebelum kalian fatana fasuha maka kalian akan berlomba-lomba dalam mengejar dunia itu kama tanah fasuha sebagaimana mereka berlomba-lomba dan dunia itu melalaikan kalian sebagaimana mereka dilalaikan oleh kehidupan dunia nah ini yang menyebabkan lemahnya kaum muslimin karena yang menjadi wasilah itu sudah dijadikan tujuan padahal kalau kita renungi dunia ini mengapa dapat menipu manusia karena sifatnya itu yang menipu kalau dibanding dengan akhirat dunia itu tidak ada apa-apanya karena dunia dibanding akhirat itu kalau nabi ibaratkan seperti kita mencelup dari kita ke dalam lautan ketika kita menarik telunjuk kita dari lautan itu maka yang tersisa dari telunjuk kita itu adalah bagian dari dunia dan sisanya dari lautan itu adalah bagian dari akhirat nah tetapi mengapa manusia lebih memilih bagian yang sedikit itu nah ini bukti bahwa dunia itu menipu nah maka untuk meng untuk mengatasi hal itu diperlukan apa? akidah yang kuat nah itulah yang menjadi bukti bahwa ketika awal pendidikan islam itu akidah dulu mengapa? ya kalau kita urusan ibadah itu hal berurusan dengan hal yang goib kalau hal yang goib itu tidak terlihat sedangkan urusan dunia itu terlihat nampak jelas sehingga kita kalau mau mengambil urusan dunia kita tinggal reih saja dengan mudah sedangkan urusan akhirat itu tidak terlihat itu hal yang goib jika kalau tanpa akidah yang kuat maka tidak dapat kita tidak dapat menggapainya itulah mengapa pendidikan akidah yang mesti diperhatikan nah sekarang pendidikan akidah itu sudah mulai luntur kebanyakan manusia sudah mulai tertipu dengan kehidupan dunia sehingga mereka lebih menghentikan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih penting itu diakibatkan apa? itu sekali lagi diakibatkan oleh mereka pendidikan akidahnya yang kurang ketika pendidikan akidah ini menjadi kurang maka otomatis kita akan menjadi cinta dunia dan umat islam pun kalau di tubuhnya sudah tertanam sifat cinta dunia maka bagaimana bisa kita bersatu bagaimana kita dapat bersatu melawan kaum-kaum yang menentang islam karena bagaimanapun sedikitnya kaum muslimin kalau akidahnya kuat mereka bertotalitas untuk berjuang di jalan Allah maka perjuangan seberat apapun dapat terlalui akan tetapi sebagaimana banyaknya kaum muslimin kalau di hatinya sudah tertanam sikap cinta dunia maka apalah gunanya jumlah yang banyak itu mereka akan tetap terlalaikan bahkan kebanyakan dari kaum muslimin lebih memilih bergabung ke aliansi orang-orang yang menentang islam daripada mendukung islam sendiri mengapa karena mereka telah tertipu oleh dunia mereka tidak menghiraukan keimanan itu nah jadi bagaimana yang akan terjadi hanyalah penyesalahan kelak di akhirat penyesalahan kelak di akhirat tidak dapat kita tolak itu nanti kita kalau misalnya kita ketika di dunia lebih memilih kehidupan dunia dibanding akhirat ketika di akhirat kita menyesal kita tidak dapat kembali dunia itulah yang namanya penyesalan bagaimanapun caranya kita tidak akan dapat kembali ke dunia yaitu sudah risikonya mengapa ketika di dunia lebih memilih dunia mengapa ketika di dunia kita tidak ingin kita tidak ingin kembali kepada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah padahal Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah nampak jelas di hadapan kita dulu memang Al-Quran hadis itu belum terbukukan belum terkodifikasi akan tetapi sekarang sudah mudah kita mengaksesnya mengapa kita sekarang lalai terhadap apa-apa yang sudah dimudahkan oleh para ulama-ulama oleh para sahabat Nabi SAW mengapa nah kalau begitu tinggal tunggu tunggu saja penyesalan kita di akhirat jadi pilihannya dua apakah kita mau menyesal atau tidak kalau kita tidak mau menyesal ayo sekarang dari sekarang kembali lagi kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah coba pegang teguh kembali kalian jangan terlalaikan oleh kehidupan dunia jangan terlalaikan oleh harta benda dunia yang melalaikan itu dan kita rela meninggalkan tujuan kita yaitu ibadah ya rupanya sekian yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan dan kekurangan mudah-mudahan kita semua tetap dijaga oleh Allah SWT dan kita semua dapat dijaga keimanan kita sampai kita khusnul khotimah dan masuk ke surganya amin tutup saja dengan doa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih